Ya guys, ada kabar mengenai format Liga 2 2021 yang rencananya bergulir mulai 26 Juni nanti. Halo, berjumpa lagi di channel BolaJurukTV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. PT Liga Indonesia baru menjadwalkan Liga 2 musim 2021 akan digulirkan mulai 26 Juni dan berakhir pada 27 November. Kompetisi Liga di Kasta ke-2 ini memang akan berlangsung lebih singkat ketimbang Liga 1 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2021 sampai 11 Maret 2022. Rencananya untuk menggulirkan Liga 2 serta Liga 1 untuk turnamen pramusim telah disampaikan ke pihak kepolisian. Pada Rabu 10 Februari 2021 kemarin, di Wismak Menpora Jakarta, PSSI dan PT Liga Indonesia baru telah mempersentasikan simulasi pertandingan lengkap dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu seperti apa format kompetisi yang akan dijalankan di Liga 2? Kabarnya guys, PSSI dan PT Liga Indonesia baru tidak akan membuat terlalu banyak perbedaan dari musim-musim sebelumnya. Liga 2 musim 2021 akan diikuti sebanyak 24 klub yang dibagi ke dalam 2 wilayah yaitu Barat dan Timur. Juara dari masing-masing wilayah berhak promosi ke Liga 1 musim depan, serta akan saling beradu untuk menjadi kampion Liga 2 musim ini. Nah, untuk runner-up masing-masing wilayah akan bertanding di babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket sisa promosi ke Liga 1 2022. Selain itu, kompetisi juga akan berlangsung dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan tentunya menurut rapat yang sudah diselenggarakan kompetisi tanpa kehadiran penonton. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi singkat kali ini. Semoga Liga 1 maupun 2 bisa bergulir kembali ya guys, walaupun tanpa penonton. Karena kompetisi ini sudah lama sekali tidak bergulir. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!